Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wal din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mussalin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. 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 surah Nuh ayat 25 ini kisah dan pengikut-pengikutnya mereka ditenggelamkan karena kesalahan mereka dan oleh sebab kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa mereka mereka ditenggelamkan di dalam taufan yang besar itu di dunia lalu mereka dicampak dimasukkan naran akan api mereka tidak akan mendapati bagi diri mereka penolong-penolong daripada selain Allah atau penolong-penolong daripada siksa Allah saya baca dulu apa yang ada itu sebelum saya tambahkan ulasannya kajian kita tentang Nuh ayat 25 ini saya kutub mempunyai dua pendapat antaranya azab neraka yang dimasukkan di dalam ayat tersebut mereka akan dimasukkan dalam api api dalam ayat itu menurut saya kutub ada dua pendapat yang merujuk pada azab neraka boleh jadi azab kubur dalam tempoh yang pendek yang singkat yang berlaku dan terjadi di alam antara alam dunia dan alam akhirat sementara Imam Al-Qurtubi menukilkan pendapat Imam Al-Qushairi jauh berkata ini menurutkan bahwa adanya siksa kubur jadi narun dalam ayat tersebut merujuk pada api siksa api di kubur dari dua pendapat itu nar itu merujuk pada siksa di akhirat nanti atau siksa kubur pendapat yang mengatakan narun itu lebih tepat alasannya ini dia dalil yang menunjukkan bahwa perkataan api dalam ayat di atas merujuk kepada siksa kubur bukannya api neraka di akhirat Allah SWT mengatakan bahwa mereka dimasukkan dalam api sebaik saja mereka ditenggelamkan tengok dalam ayat tadi dengan sebab mereka kesalahan mereka mereka ditenggelamkan fa fa itu dalam bahasa Arab tata bahasa Arab huruf atof paedahnya untuk literatib wat ta'akub kata penghubung penyambung untuk menyambung antara perbuatan atau peristiwa yang sebelumnya dengan selepasnya secara berurutan tanpa ada gap masa saya itu terjemahnya lalu bukan maka maknanya begitu mereka ditenggelamkan di dunia nyawa dah terpisah dari badannya tidak menunggu masa terus langsung mereka dimasukkan dalam api dan ini tentulah api alam berzah bukan alam kubur karena bila nyawa itu telah berpisah daripada badan seseorang belum boleh pergi ke mana-mana dan tidak pergi ke mana-mana melainkan masuk alam kubur sungguhpun sungguhpun orang itu mungkin belum atau tidak ditanam di dalam tanah perkuburan saya ulangi ya begitu nyawa berpisah dari badan orang itu sudah berada di alam barzah sungguhpun ia belum atau bahkan tidak ditanam di dalam tanah perkuburan jadi setelah mereka usai saja mereka ditenggelamkan dan dengan sebab ditenggelamkan berpisah mereka itu mereka mati nyawa berpisah dari badan mereka lalu mereka dihuban dalam api nah ini tentulah siksa kubur tak mungkin siksa akhirat kenapa karena gunakan kalimat fa fa itu menunjukkan satu peristiwa yang berlaku selepas peristiwa sebelumnya secara berurutan dan tanpa ada gap masa tak ada jarak masa lalu terus langsung macam itu sebaik saja mereka ini difahami dari lafaz fa yang membawa erti tertib dengan jarak masa yang dekat atau secara langsung jika sekiranya ditafsirkan perkataan api dalam ayat tersebut api neraka di akhirat maka terbatallah penggunaan huruf fa menurut ilmu bahasa arah jadi alasan pendapat yang mengatakan bahwa naran merujuk kepada siksa kubur bukan siksa di akhirat nanti sangat kuat berdasarkan perkataan atau perkataan yang digunapakai oleh Allah dalam ayat tersebut walaupun ada dua pendapat itu ya pendapat yang pertama itu lebih kuat kenapa analfa kalau dalam pasarabnya analfa api kawli ta'ala fa ut hil naran huruf fa dalam firman Allah fa ut hil naran tadulu ala anahu has salat til kal halah ia menurutkan bahwa keadaan yang dimasukkannya mereka dalam api itu berlaku sejurus selepas sejurus tanpa ada jarak masa akibal ighrab ketika mereka mati tenggelamkan itu tidak mungkin ini dipahami benar-benar adab akhirat karena kalau ia dipahami akhirat batolat dalika batolat di dalatu hadih ilfa itu bahasa arabnya jadi tak mungkin tidak mungkin bermakna seperti itu yang keduanya coba perhatikan betul-betul ini kajian fa ut hil jamah sekalian pasah sudah jelaskan memberi maksud langsung terus masuk neraka api kenapa quran ini boleh sebut azab digunakan kalimah api sedangkan azab itu bermacam-macam bukan api saja nanti ada penjelasan insyaAllah yang kedua yang ini kalimah utkhilu utkhilu ini fi ilmadin pasten kata perbuatan yang merujuk kepada perbuatan yang dah berlaku terjemahan harfiah kalau kita terjemahkan secara harfiah dari translation yakni utkhilu mereka telah dimasukkan telah pertanyaannya macam mana Allah boleh berfirma mereka telah dimasukkan dalam api sedangkan mereka baru saja mati macam telah sepatutnya akan maka terus akan dimasukkan jadi gunakanlah presenten perbuatan ilmu dari sepatutnya kan begitu dalam koidah bahasa Arab mana-mana perbuatan atau peristiwa yang akan berlaku tapi akan berlaku pada masa depan tapi diceritakan ditakbirkan dengan menggunakan fi'il ma'di fi'il pasten kalam seperti itu memberi maksud untuk menunjukkan kepastian berlakunya perbuatan itu jadi kalau Allah nak cerita tentang peristiwa yang akan tapi gunakan fi'il telah fi'il pasten apa yang Allah nak beritahukan peristiwa yang Allah nak beritahukan itu sesuatu yang pasti berlaku maknanya dimasukkannya mereka dihubankannya mereka dalam api azab kubur itu sesuatu yang pasti bukan hanya mungkin apalagi mustahil tapi pasti dan bila mereka mula merasai siksa kubur itu ketika mereka habis baru saja habis merasai sakitnya sakarotul maun berpisahnya nyawa daripada badan kerana mati lemas tenggelam berpisahnya nyawa daripada badan itu sangat menyakitkan bagi orang-orang kafir dalam peron luar biasa siksanya sangat siksa nah begitu siksa sakitnya rasa sakit kerana berpisahnya nyawa daripada badan itu berakhir mulalah terus berikutnya terus mereka merasai azab kuburnya itu makna fa tadi dan ia sesuatu yang pasti kerana gunakan udkhilu fi'il madi mashaAllah inilah ayat quran ada dua kita dapat apa faham ini fa kedua fi'il madinya baik dah jelas disitu ayat ini benar-benar memberikan kita maklumat tentang kebenaran sekaligus kepastian adanya siksa kubur poinnya sekarang mari kita teruskan kajian kita perhatikan semula di dalam ayat tadi Allah berfirman mimma khoti atihim mimma itu asalnya min dan ma min ma kemudian diidhumkan nunnya dibuang jadi mimma jadi mimma jam sekalian kalimah min yang dimasukkan pada ma kenapa masukkan dalam ma kenapa tak payah ada ma pun kalau tak ada ma pun boleh dan dari sebab kesalahan mereka mereka ditenggelamkan boleh tidak salah dari segi nahmu tidak menyalahi tata bahasa Arab tidak menyelesihi Arabic grammar sama sekali tak menyalahi betul jika tidak ada ma sekalipun katalah min khoti atihim tapi ingat ini Al-Quran tidak ada kalimat yang ada dalam Al-Quran yang tidak punya tujuan yang hanya suka suka tak ada dengan penambahan ma pasti ada penambahan makna dengan ditambahkannya huruf ma selepas min jadi min ma pasti ada tambahan makna ma ma tidak ada sekalipun min khoti atihim tak salah pun dari segi tata bahasa lalu apa makna mak di situ jamah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita dengan kalimat mak itu mak itu betul adalah ma za'idah betul ma za'idah ma tambahan betul dari segi kalimat ada tak maknanya tidak ada tak perlu diartikan dan dari sebab apa yang tak dari segi kalimat tidak ada terjemahan status kalimat itu hanya tambahan za'idah tetapi ada tetapinya di dalam Al-Quran tidak ada kalimat yang ditambahkan yang tanpa hikmah tanpa tujuan dalam bahasa Arab ma itu tujuannya ditambahkan tujuannya begini kalau dalam koidah Arab ibtidah ibtidah ul-ghoyah namanya ibtidah ul-ghoyah ibtidah itu maknanya permulaan penamat penghujung akhir akhir artinya apa ketika Allah memberitahu kita Allah sedang cerita tentang asal muasal Allah cerita tentang perkara yang menjadi asbab berlakunya sesuatu kemudian sehingga begini Allah cerita siwa tenggelamnya Fir'aun Allah cerita tentang penderitaan siksa yang dialim oleh Fir'aun karena ditenggelamkan mati tenggelam daripada alif istilahnya hingga yak daripada e hingga z dicitakan oleh Allah dengan selengkap lengkapnya hanya dengan menambahkan ma dalam ayat ini jadi ma di situ Allah sebetulnya memberitahu kita bagaimana kronologi peristima tenggelam Fir'aun daripada mula mulanya langkah daripada A hinggalah Z hinggalah mati itu sebenarnya mengguni sebetul sebetulah kalau kita melihat tafsir-tafsir kini yang lebih terperinci sangat luas sangat luas tapi tidak mungkin Al-Quran menceritakan sedetail itu tak mungkin dahulu Fir'aun mula-mula dia mengejar gini kemasa mengejar Musa dia tak fikir hatinya penuh dengan ini masa macam mana itu nanti bukan lagi jadi bayu cerita mungkin Quran tidak lagi tiga berjuzuk mungkin selatu juzuk kerana cerita tentang tenggelam Fir'aun pun sudah berjuzuk jika dengan sedetail tentang apa yang dirasai oleh Fir'aun apa yang ada dalam hatinya apa dalam fikirannya apa yang yang diinginkan dan selanjutnya dan itu tidak ceritakan dengan kalimat dalam ayat ini tidak diungkapkan dengan berupa ayat kerana sudah berampasi Quran akan menjadi buku yang sangat tebal tapi Allah memberitahu pada kita seakan-akan beritahu aku nak beritahu kepada kamu baik seluruh manusia bagaimana kenologi Fir'aun di lautan itu daripada awal hingga akhir secara terperinci secara detail yang sekecil-kecilnya daripada alif bagaimana caranya aku bubuk ma selapas min itu faidah ma penting sekali sebab itu kalau kita membaca terjemahannya tidak menaksirkan kalimat sebab itu kita pasal cerita sejarah cemana Fir'aun dahulu boleh begitu berani cemana satu yang keduanya pula itu merujukkan bahwa langkah yang dilakukan oleh Fir'aun usaha Fir'aun idea Fir'aun sikap Fir'aun pendirian Fir'aun apa yang terhadap Nabi Musa dan ajarannya adalah khotiah belakah Masya Allah so kesalahan Fir'aun itu sebenarnya bukan hanya satu tapi berpuluh-puluh beratus-ratus ucapannya dosa yang difikirkan dosa mengambil mengumpul menteri untuk bermuasarat dosa langkahnya dosa apa semua dosa jadi dosanya ber timbun-timbun berhimpun sehingga kita susah tidak membayangkan betapa banyak dan betapa besarnya dosa Fir'aun yang menyebabkan ia digilamkan nah menunjukkan betapa banyaknya dosa Fir'aun betapa besarnya dosa Fir'aun kalau nak disebut satu persatu diuraikan dengan sebab-sebab nyasa tadi Quran menjadi berpuluh-puluh juzuk baru satu cinta tapi Allah maha bijaksana Quran itu mujizat untuk menunjukkan betapa banyaknya dosa betapa besarnya dosa Fir'aun yang ia tak terkira kalau dikira satu-satu tak cukup tempat tak cukup masa Allah yang maha bijaksana wal quranil hakim quran yang penuh kebijaksanaan hanya dengan menambah huruf ma min ma itu makna yang kedua Allahu Akbar jadi dengan penambahan huruf ma itu Allah beritahu kepada kita tentang cerita Fir'aun yang sangat detail daripada awal hingga akhir yang kedua cerita tentang betapa banyak dan besarnya dosa yang dikira oleh Fir'aun sehingga tak terkira yang dengannya dengan sebab itu dia atau mereka ditenggelamkan itu ma dalam sungguh maknanya sangat dalam mana ada bahasa selain Arab yang boleh mentakbir kan urean seperti itu urean penjelasan pencerahan yang mungkin menjadi berjilid jilid Al-Quran menjelaskannya dengan sangat sederhana hanya perlu menambahkan ma memang tak terbayang dalam fikiran kita insyaAllah kalau zaman mengkaji tentang ijaz Quran seperti ini pasti kita akan ya hanya geleng-geleng kepala hanya Allahu Akbar macam itulah Tadi saya kata betapa banyaknya dosa yang dikatakan oleh Fir'aun dan betapa besarnya dosa yang dia lakukan yang Allah beritahukan kepada kita dengan ditambahkannya huruf maka Fir'aun disesuaikan dengan kesalahan yang dia lakukan karena kesalahannya banyak maka siksenya pun banyak kesalahan banyak jenisnya siksenya pun banyak jenisnya kesalahan besar-besar belaka siksenya pun berat-berat belaka subhanallah payah tak bayangkan memang susah jemaskan paling tidak ada tiga apa namanya siksa yang Allah timpakan pada Fir'aun siksa semasa matinya zakartul maut itu wah luar biasa begitu tamat begitu habis siksa yang dirasai karena sakit maut datang pula siksa kubur siksa kubur berapa hari dikubur mereka dikubur selama mereka masih dikubur selagi dia belum dibangkitkan siksa lama panjang cukup mana itu oh tidak begitu bangkit pindah daripada alam kubur ke alam akhirat ada lagi siksa jadi siksa yang Fir'aun akan alami itu macam-macam jenisnya banyak jenisnya dan berat serta besar-besar belaka kenapa begitu ya karena kesalahan yang dikatakan oleh Fir'aun banyak dan macam-macam serta besar-besar belaka Allah jelaskan di awal minma bidahnya sebab itu sehingga ayah ini memberitahu kita balasan yang Allah timpakan kepada hambanya itu disesuaikan dengan amal perbuatannya bukan siksa saja masyarakat amal baik pun al-jaza'u min jinsil amal dalam faidahnya balasan itu sesuai dengan perbuatan tengok balasan Allah bagi orang mu'min pun nabi pernah bersabda siapa saja yang menutup aib saudara muslimnya di dunia nanti Allah akan tutup aib dia pada hari kiamat sama kalau kita tak mau aib kita didedahkan Allah dihadapan makhluk pada hari kiamat karena itu kehinaan dan kesiksaan caranya mudah tutuplah aib saudara muslim kita orang yang masa di dunia beramal menutupi aib saudara muslimnya balasannya Allah akan tutup aib orang itu siapa yang meringankan atau membebaskan seseorang muslim dari kesusahan dunia nanti Allah akan bebaskan lepaskan dari kesusahan akhirat sama betul demikian juga siksa makin banyak amalan yang kita buat makin beragam maka beragam bermacam-macam juga balasan pahalanya makin besar amalan yang kita lakukan makin besor pula pahalanya demikian juga makin bermacam-macam dosa dan kesalahan yang dilakukan maka semakin bermacam-macam juga jenis siksenya semakin besar kesalahan yang dilakukan semakin berat juga azabnya ini pengajaran Allah contohkan Fir'aun yang sedikit pun memang tidak ada mendapatkan apa-apa rahmat karena dia sudah dilaknat status Fir'aun dilaknat bila status rahmat itu dilaknat maknanya tidak akan mendapatkan rahmat Allah sikit pun yang kedua di situ Allah berkata dengan kalimah min bukan menggunakan bi wahad dari segi bahasa terjemahan sama katalah dari sebab kesalahan mereka mereka ditenggelamkan katalah tukar dengan bak wabima khoti atihim ugriku dengan sebab kesalahan mereka mereka sama terjemahan sama min atau bi atau bak ini terjemahan tapi penggunaannya dalam Al-Quran berbeza kalau min itu menunjukkan apa namanya asbab pertama contoh awak jatuh kemana tadi awak jatuh jatuh ialah apa puncanya sebabnya sebab pertama sekali yang menjadi punca saya jatuh saya terpijak ranting yang kering dan pijaknya pula agak ke hujung jadi min itu merupakan asbab yang pertama yang menimbulkan akibat itu min kalau bak bukan merupakan sebab bak itu merupakan bahwa akibat itu balasan yang setimpal dengan perbuatannya dipanggil mukobalah begitu ya dipanggil mukobalah kalau dalam bahasa Arabnya min itu namanya takliliyah tufidul ibtidak kalau bak itu namanya takliliyah tufidul mukobalah min itu yang di asbab sesuatu yang di asbab pertama meningbulkan atau mengakibatkan sesuatu kejadian dia dihumban dalam neraka dan saya umur apa asbab pertamanya khotiah itu min lalu apa itu azak neraka itu apa siksa kubur itu sebagai apa siksa kubur itu sebagai apa bagi kesalahan fir'on kalau itu pertanyaannya saya ulangi kalau kita tanya apa punca fir'on itu disiksa dalam kubur apa sebab apa punca jawapannya min dari sebab kesalahannya dari sebab kesalahannya tapi kalau pertanyaan kita balik siksa kubur itu sebagai apa siksa kubur siksa akhirah itu sebagai apa bagi kesalahan fir'on itu namanya mukobalah sebagai balasan yang setimpal yang sama betul tidak lebih tidak kurang jadi kalau Allah kata dibenamkannya dihumbankannya mereka dalam api itu balasan yang setimpal bagi kesalahan tapi kalau digunakan min mereka di masukkan dalam meraka itu oleh sebab berpunca daripada kesalahan jadi bukan asbab bukan jadi asbab walaupun saya ulangi dalam bahasa melayu bak dan min itu terjemahnya sama dari setimpal ayat ini yang Allah memberitahu kita apa punca fir'on ditimpa berbagai siksa apa punca fir'on ditimpa siksa yang berat berat itu jadi pertanya apa puncanya maka jawabannya mimma khoti atihin tapi kalau pertanyaannya dihumban dalam meraka disiksa dalam kubur dipukul pukul oleh malaikat siksaan yang seberat itu bagi fir'on ini sebenarnya sebagai apa bagi kesalahan fir'on itu sebagai balasan yang setimpal yang 6 tak lebih tak kurang kalau itu gunakan bahwa bima khoti atuh itu pindahnya bahasa Al-Quran baik sekarang yang berikutnya yang saya jelaskan tadi saya sudah katakan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala ini bila cerita tentang azab lebih sering menggunakan kalimah nar nar yang kita meneraka itu lah walaupun kalau kita kaji secara lebih teliti kalimah narun nar non alif roh yang terjemahan melayanya api itu di dalam Al-Quran penggunaannya ya dalam Al-Quran itu ada dua macam digunakan untuk dua jenis dua macam satu merujuk pada narut dunia merujuk pada api yang ada di sini yang sekarang yang kita pakai untuk panas itu lah untuk masa untuk apa lah itu panas untuk membakar ke memanggang ke yang kedua nar merujuk pada narul akhirat api yang ada di alam gaib nanti mulai alam barzah hingga alam akhirat dan alam api yang berujuk pada anak api dunia banyak sekali ayatnya dalam Al-Quran saya berikan satu contoh sehingga fungsi api akhirat itu nanti ada persamaan dengan fungsi api di dunia saya ulangi ya kenapa Allah sebut siksa akhirat itu dengan nar masuk nar dan kita terima neraka maknanya api dalam Al-Quran penggunaan kalimat api untuk ada dua macam satu berada api dunia kedua berada api akhirat pada api akhirat tak kiralah api dunia atau api akhirat itu rupa-rupanya mempunyai fungsi yang sama Allah ke Allah mari kita lihat contohnya saya tidak menyampaikan ke semuanya sebab mungkin tak ada kena-mena dengan kajian kita kalau itu sudah masuk kajian Ijazil Quran tidak masuk ke sana saya menangkut kaitan ini coba jama lihat firman Allah dalam surah Ar-Radu pertama Ar-Radu ayat tujuh belas kita buka sama-sama kita kaji sama-sama Ar-Radu surah yang ketiga belas ayat yang ketujuh belas Allah Allah telah menurunkan dari langit akan air jadi Allah turunkan hujan maka mengalirlah lembah-lembah maksudnya air itu maka mengalirlah air-air air-air hujan yang turun mencurah itu dilembah-lembah audiyah itu jam dia wadun wad itu lembah bikodariha dengan kadar ukurannya maka banjir banjir sail sail itu air yang mengalir sail juga boleh diartikan bah banjir air yang memenuhi lembah-lembah anak sungai atau sungai yang malih deras hujan tadi sambil mengangkut dan membawa zabad dan robia manasa zabad itu buih robian itu yang menumpuk-numpuk di bulu buih makna yang umum zabad dan robia itu sampah sarap ya lah bila banjir jamah sekalian lama tak turun hujan sungai pun kering kalau ada air pun kecil bila hujan lebat banjir apalih hujan di atas punggungan bah luar biasa dan membawa mengangkut sampah sarap di atas dengan kayunya dengan sampahnya dengan apa sajalah tak terkira itu itu cerita banjir sungai banjir membawa bukan buih yang banyak sampah sarap yang tidak sedikit biar bila air sungai bah tadi surut air banjir sudah kering apa yang tinggal yang masuk ke perut bumi disimpan di bumi ia akan menjadi simpanan air bagi tubuh-tubuhan dan makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi di celah-celah di apa namanya di seleko di apa namanya pokok di apa apa lagi sampah sarap sampah itu cerita air sekarang cerita api pula dan daripada apa yang mereka bakar di dalam api kerana nak mencari perhiasan dari mastulin karena nak mencari perkakas rumah nak untuk sudu pinggan mangkuk garpu jangka apa lagi zabadun mitruhu buih juga serupa tadi Allah membuat perumpamaan yang hak dan yang batil ada pun buih tak kiralah buih banjirkah buih orang bakar mas tukang tukang mas atau apa jaman kalau nak tahu mastulin nak pastikan yang ada mastulin dibakar mastulin dileburkan bila lebur nanti yang bukan mastulin akan menjadi buih ya akan jadi buih nah bila dah habis banjir tinggal sampah sarap dibuah tak guna mas yang dua ketul tiga jongkong emas tadi dibakar kalau satu beratnya satu kilogram kalau lima kilogram lima kilogram apa betul ni lima kilogram emas belaka jangan-jangan campuran bakar ini bakar bakar rupanya tinggal empat kg yang satu kilo mana yang yang dibakar menguap jadi buihnya jadi buih nah yang buih itu apa jamasan buang lah yang buih dibuang yang diambil mana tu yang tulen tu yang tulen tu walaupun tinggal empat kg tapi tulen tadi lima kg campur satu kg yang tak tulen yang palsu yang tiruan imitation nak mengetahui nak memisahkan mana yang tulen mana yang tak tulen mana yang hak yang dibakar itu kan fungsi api di dunia salah satu peranan dan fungsi api yang Allah berikan kepada kita untuk membezakan mana tulen mana palsu nak mengetahui ketulen emas dibakar yang tak jadi buah itu meh tulen yang jadi buah tak tahulah apa baga besi Masya Allah nak bezakan mana tulen mana palsu dibakar rupanya sama jam sekalian di akhir nanti ada api namanya api neraka ya dan orang itu dalam dunia itu ada kebaikan ada hak ada batil yang pernah dilakukan semasa di dunia masih hidup di dunia ada amal soleh malahnya orang ini masih hidup di dunia juga melakukan amal salah bukan amal soleh tapi amal salah macam mana nak mengetahui bahwa orang ini betul-betul tulen sedangkan surga ini tidak mau menerima orang yang masih punya amal salah surga hanya terbuka pintunya bagi mereka yang seratus peratus amalnya soleh orang ini masih bercampur dalam dirinya ada soleh ada salah macam mana nak memisahkan yang soleh dengan salah dibakar subhanallah dibakar di neraka saya itu menurut keyakinan kita ahli sunal jamaah bila orang mu'min masuk neraka karena dosanya tak diampun oleh Allah dia akan diazab dibakar selama mana sebanyak dosanya sebanyak yang salah itu yang soleh bila habis kesalahnya habis dosanya dimasukkan surga untuk fokus neraka itu untuk membesikan ya nak mempastikan hanya yang tulen masalahnya orang macam Fir'oni jamaah sekalian tak ada solehnya semuanya salah kalau Fir'oni kata pernah berbuat baik pun kepada rakyatnya perbuatan baik jasa baik tidak dinilai oleh Allah kerana tidak ada dasar akidah tidak ada keimanan tauhid sebanyak dan sebaik manapun amal seorang tanpa asas tauhid amal itu haba an manturoh menjadi habuk yang peterbangan jadi Fir'on keakhiran seratus peratus amal yang melekat pada dirinya semuanya amal salah maka dilepur di neraka sehari dua hari satu tahun satu ribu tahun sejuta tahun satu bilion satu triliun tahun eh tak bersih bersih macam mana bersih yang selamanya karena orang baru berhenti azab jika ia ada amal soleh ada akidah tauhid kalau orang itu tidak ada akidah tauhid macam mana nak bersih sebab itu kekal dalam neraka disinilah ya mas sekalian ada persamaan fungsi paedah kegunaan api yang Allah ciptakan buat kita di dunia dan juga api yang Allah ciptakan untuk diakhirat jadi siksa walaupun api dunia dan api akhirat tak sama itu betul memang tak sama api dunia tak ada sekian peratus tak ada berbanding akhirat maksudnya fungsinya sama-sama untuk membakar bagi memisahkan mana yang hak mana yang batil ibarat orang melebur emas membakar emas untuk mengetahui mana yang tulen mana yang palsu Masya Allah itu dia jadi ada persamaan seperti itu lihat saja upamanya di dalam surah Al-Kahfi pertama kita baca surah Al-Kahfi ayat 29 coba lihat Al-Kahfi 29 A'udhu sesungguhnya kami kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu orang-orang kafir musrik sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang zalim orang kafir musrikin itu narun api api neraka lah tuh api neraka ahal tobihim surah dikuhak api neraka mana yang gejolak apinya lidah apinya yang berkumpul itu meliputi mereka ahal tobihim makna mereka itu diberi selimut kanan kiri depan belakang atas bawah diselimuti yang dengan selimut api jadi macam dalam awun lagamanya ditutup rapat sehingga api itu tidak ada sikit pun bocor keluar tuh dalam surah al-Mu'azah tuh lah kan apa namanya apa itu menjolak menyengat sangatnya hingga ke jantung di hati rohani jadi yang terbakar bukan hanya tubuh badan kasarnya yang terbakar oleh api neraka hingga ke hati rohaninya jiwanya terbakar tatunah al-abdida inah alai mu'zadah mereka itu apa itu alai atas mereka mu'zadah mu'zadah itu mana ditutup rapat si neraka itu tutup rapat tidak ada sikit pun panasnya apa neraka itu bocor keluar awan pun kalah awan itu pun kalau kita senang on kan kita pegang keluar masih tak maknanya adalah maknanya itu bilang wa'iyas tari itu dan jika al-in neraka itu meminta minuman karena dahaga yuho itu mereka akan diberi minuman ya karena mereka dahaga minta minum kalau bagi minuman tapi minumannya bima in dengan air kal muhli air yang menggelegak mendidih yang berada di kemuncak panasnya Allahuakbar yash wil wujuh belum pun diminum ibaratnya baru dekat ke mulut diminum muka sudah hangus terbakar Allahuakbar macam mana nak minum air macam itu belum pun diminum baru istilahnya didekatkan ke mulut belum diteguk muka dah terbakar yash wil wujuh syawah yash itu kan akan membakar kan ada samakun masbi lahmun masbi daging bakar dibakar muka dah terbakar dah hangus bi sasyara bu wasa at murtafak ya tentulah macam itu ada sepuluh minuman samakan untuk membakar untuk membersihkan dirinya masalahnya yang dibakar untuk membersihkan daripada kekotoran kok habis habis dibakar karena tidak ada yang betul tidak ada yang soleh semuanya salah jadi tak ada masa penamatnya dan lebih dasar lagi coba jamah lihat surah apa ni lihat surah al-haj cuba lihat surah al-haj ayat 19 mula ayat 19 surah al-haj bermula ayat 19 hingga ayat 22 saya hanya nak memberitahu kalau api dunia tadi pun kita dah tak mampu membayangkan kalau kita mungkin pernah tengok kepada apa ya kawah kawah gunung berapi gunung berapi katalah gunung berapi selama lah masih kuliah dulu ada di Indonesia khasnya di Jawa Timur sebenarnya tak jauh lah daripada tempat saya menumput itu di Jawa Timur ada satu gunung berapi yang sekarang jadi tempat objek pelancongan lah karena sana menarik kalau sedang tidak aktif namanya gunung bromo gunung bromo di Jawa Timur itu itu enak malam kan tak dekat kan jauh dari Surabaya masih menentu Surabaya adalah malam malah akhir tahun 70-an kalau sedang tidak aktif memang sangat menarik ramai turis-turis datang memanjat gunung itu petang hari pasangan pastikan bermalam di atas bukit melihat nanti sunrise pagi harinya sambil lihat pemandangan malam hari tengok kawah gunung berapi lawa yang memang sangat dasar sangat dasar itu pun kita tak mampu membayangkan berapa degree panasnya kalau batu dibaling ke apa namanya ke dalamnya pun boleh jadi hancur lebur jadi dodol itu baru api dunia ya berapi dunia sekarang tengok nar nar narun yang Allah beritahukan pada kita yang akan diajarkan azab bagi piraun di alam barzah dan di akhirat lihat ayatnya Surah Al-Hajj pula ayat 19 15 falladina kafaru puti'at lahum tiabum min nar maka orang-orang kafir itu dipotongkan bagi mereka pakaian orang kafir dineraka oleh Allah akan diberikan pakaian material yang digunakan untuk buat pakaian itu dipotongkan min daripada api di dunia kalau kita buat pakaian bahannya kain kain kulit bul ada orang minyak sutra dinan itu di dunia kulit kayu pakaian dari neraka itu bahannya materialnya terbuat daripada api Allahu Akbar pakainya api tinggal dalam api Allahu Akbar kemudian Yusobbu min fauki ru'u sihimul hamim Yusobbu itu disiram disimbah dituang disimbahkan dituangkan disiramkan dari atas kepala mereka air yang mendidih hamim Allahu Akbar dimandikan bukan dimandikan dengan air tujuh perigi air bunga mawar air mendidih apa akibatnya Yus harubihi mafi butunihim wal julud akan keluar terkeluar terburai dengan sebab dimandikan dengan air panas memakai baju daripada api terburailah keluarlah apa yang ada dalam perut-perut mereka kulit-kulit mereka melecur kulit hancur hamus melecur perut mereka pecah keluar isi perutnya tapi dalam ayat yang lain setiap kali kulitnya angus kami ganti dengan kulit yang lain jadi bog ganti dan itu tak renti-renti cukup itu kasisnya tak ada dan juga disediakan bagi mereka alin neraka itu makam makam itu jaman mik 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 itu pemukul alat untuk memukul macam hema terbuat daripada besi min hadid yang saiznya subhanallah sebagian harisnya telah kita belajar daripada siang lepas sebab yang menggamalaikan bukan hema yang kecil-kecil jadi besi itu untuk menghantam alin neraka mereka tak tahan di situ ulama aradu setiap kali mereka hendak ayah ruju minha keluar daripada neraka setiap kali mereka ingin keluar nak keluar nak keluar dari neraka min ghammin dari sebab kesusahan yang dahsat dalam neraka dari sebab siksanya kesusahannya kepedihannya tak tahan u'idu fiha mereka dikebalikan semula ke dalam neraka so sia-sia sajalah berusaha bermata-mata nak keluar dicampakkan lagi kalau nak campak sambil dimaki disumpah serapah oleh malaikat penjaga neraka waduku azab al-harir duku azab al-harir rasai olehmu akan azab api yang membakar lagi-lagi api semuanya api tengok so hanya cita dan semua api 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 panah 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 masya Allah kalau api dunia itu fungsinya memang untuk pembersih untuk bezakan mana yang tulin mana yang palsu dia akhirnya untuk itu tapi kalau orang mu'min ada iman ada tauhid tidak terbatal tapi dosa banyak kalau tak ampun masuk neraka disiksa untuk membersihkan dunia daripada perbuatan salahnya bila sudah bersih yang tinggal hanya iman masuk surga tapi si fir'an apa yang diharapkan semua perbuatannya salah tiket masuk surga tak ada tiket masuk surga itu tauhid itu di akhir ayah sedangkan dia sudah mula merasakan sakit siksa itu bermula daripada sakar ul maut lagi berakhir siksa sakar ul maut terus menimpa siksa kubur selama ia dikubur berakhir siksa kubur kerana nak dipindah kelam akhirat bermulalah siksa akhirat di maksyarnya di timbangannya di air dari sebaik ini kemuncaknya neraka kekal abadi sebaik itu ijama sekalian yang penting bagi kita begini ijama sekalian yang penting bagi kita sebenarnya bukan menanyakan apa rupa api itu kenapa dari api dari mana datangnya api berapa degree panasnya dan bukan itu bukan yang penting bagi kita bukan menanyakan tapi yang penting yang penting yang ini anak syaha wanat taqihah kita menanamkan rasa takut pada api itu dan sentiasa menjarakkan menjaga diri kita atau kita membuat pendinding antara diri kita dengan api yang ala ancaman namanya taqwa itu yang penting sebab itulah bagi orang-orang mu'min Allah sentiasa ingatkan dalam ayat yang lain dan takutlah kamu kepada api maksud neraka yang bahan bakarnya daripada manusia dan batu takutlah kamu kepada neraka yang disediakan ianya bagi orang-orang kafir jadi yang terpenting bukan mengujikan macam hupanya bentuknya macam menyalah dan berapa temperature kepanasnya bukan itu yang paling musabah kita timbulkan rasa takut terhadap ancaman Allah ini dan takwa takwa maksudnya kita membuat pendinding penghalang antara kita dan api itu sehingga jangan sampai api itu menyentuh diri kita itu namanya takwa takwa karena tidak ada maknanya kita tahu kita takut kita yakin kita takut tahu dayanya bila kita tidak berusaha membuat pendinding penghalang yang boleh menghalangi diri kita daripada api usaha kita membuat dinding agar api tak punya kita itu namanya takwa takwa daripada kalimat wakoyaki wikoyah wikoyah maknanya penjagaan pelindungan pemeliharaan jadi takwa bukan takut yang sekalian takutlah takutlah kepada Allah itu sebenarnya tidak tepat bahwa takut sebagian daripada unsur takwa salah satu daripada unsur takwa adalah takut betul tapi takwa bukan takut walaupun karena takut hanya sebagian daripada makna takwa makna takwa sebenarnya kita membuat kita membuat kita mendirikan dinding tembok penghadang penghalang yang dapat menghalangi kita daripada api neraka api neraka menyala nyala nyala itu jangan sampai menipa kita karena kita dah buat dinding usaha kita buat dinding pedang itu namanya takwa dari apa kita buat dinding bagaimana caranya dua saja caranya dua saja walaupun kita bukan arkitek kita bukan engineer kita bukan pakar apa namanya kuantri survei tahu buat dinding itu masing-masing tahu sebab sarannya hanya dua syarat pertama buat apa yang Allah suruh syarat yang kedua tinggal apa yang Allah tegak sudah tengok buat dinding buat bangunan yang tukuh boleh melindungi kita daripada setengatan api neraka tidak perlu kelayakan tidak perlu ijazah tak perlu degree dalam bidang engineering ke dalam bidang architecture ke dalam bidang accounting ke dalam bidang bla-bla-bla tak perlu tapi bangunan-bangunan yang paling kuat paling kukuh karena boleh melindungi kita daripada api neraka nak buat bangunan KLCC je bukan sebarang orang boleh perlu kelayakan yang diiktiraf dalam pelbagi bidang ilmu PICC dapat melindungi kita dari apa PICC boleh melindungi kita daripada panas sekarang kita boleh masuk dan sejuk ada ikan betul PICC boleh melindungi kita daripada hujan karena kita boleh berteduh betul PICC boleh melindungi apa lagi serangan gajah bila ada gajah mabuk tapi boleh bangunan yang paling hebat dunia yang dianggap sebagai apa namanya bangunan paling ajaib sekalipun tak boleh kita dianggap bangunan ajaib boleh melindungi pembina penciptanya daripada peneraka tak boleh tak boleh bangunan apa lagi yang paling kuat yang paling dahsyat yang kita kagum piramid di Mesir boleh melindungi piramid daripada sengatan peneraka tak boleh atau apa saja bangunan yang kita paling kuat yang boleh hanya satu saja dan semua orang diberi peluang sama untuk mampu menciptakannya bangunan yang paling kuat ialah bangunan yang boleh melindungi kita dinding yang boleh melindungi kita daripada hapi neraka apa nama dinding nama bangunan yang mengalak itu namanya takwa macam mana kita buat sedang kita tak pandai kita tak ada degree kita tak ada diploma pun tak 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 perlu khawatir Allah tak perlukan itu semua untuk kita mampu buat bangunan yang bernama takwa karena hanya adua saya sarannya sarannya buat yang Allah suruh tinggal yang Allah berkah bahasa arabnya imtitalul awamir wajtina bin nawahi siapapun kita warna kulitnya apa bangsanya siapa profession karirnya apa tak tak jadi masalah semua kita mampu buat mau tinggal dimana pun kita mampu tapi kalau kita tak mau buat bangunan satu ini setinggi apapun terjaya pencabar pejabat kita karya yang paling top sekalipun di dunia kuasa yang paling besar sekalipun di dunia kepandangan dan itiraf oleh dunia sekalipun tapi bangunan benar takwa ini kita tak punya Allah tak ada sikit pun tak ada sikit benda pun yang mampu kita disiapun akan dan itu kerugian yang sangat besar seitulah khasnya bagi yang bagi masjid itu oleh Nabi dah macam hari-hari yang bersama takwa pada Allah takwa di mana kamu berada diingat banyak kali karena itu bangunan satu-satunya yang boleh melindungi seorang daripada api takah tidak ada bangunan selain itu ijazah kita tak mampu kerjaya karya kita yang cebelang tak mampu kuasa kita tak mampu tapi semua yang ada itu kita manfaatkan untuk memudahkan kita bertakwa memudahkan kita patuh suran Allah memudah kita meninggalkan larangannya Alhamdulillah dah lah di dunia cemelang akhirat juga gemilang tapi kalau tidak di dunia saja mungkin cemelang mungkin terbilang mungkin gemilang karena orang bagi harga tapi di akhirat tidak tahu hilang di akhirat hilang itu yang penting bagi kita jadi bukan tanyakan dan banyak siksa bukan hanya nar bukan hanya api macam macam jenis siksa di akhirat ini bukan terhad hanya api saja macam Quran memberitahu kita semua ada dalam Al-Quran juga dalam surah yang kita baca tadi pun kita sudah nampak pakai api diketuk dengan api bagi minuman itu pun siksa belaka siksa itu belum lagi yang lain semudah mudahan kita dapat mengambil itibat dan pengajaran daripada ayat ini walaupun seserah khusus khusus ayat ini menceritakan tentang nasib Pir'on laknatullah alaih dan pengikut-pengikutnya tapi ayat ini ada dalam kitab suci kita kita yang membacanya maka judang barang pasti ia juga ingatan peringatan Allah yang tegas lagi jelas buat kita umat Islam mudah-mudahan jelasan yang diberikan malam ini khasnya kalau boleh dipahami bagus kalau tidak pun apa yang khasnya dari segi bahasa tadilah dari segi rahsianya kenapa gunakan min tidak bak kenapa dengan ma ma kurang lagi satu kenapa naron bukan an-nar kenapa tak pakai aliflan an-nar pakai aliflan makrifat jadi definite noun tapi naron nakira definite noun itu satu yang karena nak memberitahu betapa dahsyatnya api yang Allah ancamkan itu bila Allah nak memberitahu kepada hambanya ancaman sangat dahsyat sangat berat sangat menakutkan dalam Quran Allah gunakan isim yang nakirah indefinite noun itu satu di antara sini kalau an-nar itu tidak membawa makna kedahsyatan api tadi lagi kedahsyatan api yang tak terbayangkan digunakannya isim nakirah naron tak ada aliflan itu juga kaitannya dengan bahasa penting juga kalau kita faham alhamdulillah karena dengan memahami bahasa itu kita nanti akan banyak maklumat daripada ayat yang kita kaji itu saja yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bisa menfaatkan alhamdulillah kalau dapat bersama kurang lebihnya maafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.